Halo semuanya, kembali lagi di Google Lab Channel, kali ini kita akan membahas tentang Didukung Rusia, Surya kirim bantuan sistem Hanud Vansir S1 kepada Hijbuloh Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini Supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman Lanjut, penyerangan militer Israel pada warga gajah Palestina telah memantik reaksi dari Rusia dan Surya Meski kedua negara tidak terlibat langsung secara militer atas konflik dengan Israel Namun ada kabar bahwa Surya akan mengirim persenjataan berat buatan Rusia kepada milisi Hezbollah pro-Iran Dan yang mendapat mandat dalam pengiriman senjata tersebut adalah tentara bayaran Rusia yang tergabung dalam Wagner Group Sumber intelijen Amerika Serikat mengklaim bahwa Presiden Surya Basal Al-Assad telah setuju untuk memberikan sistem pertahanan rudal pansir S1 buatan Rusia kepada kelompok milisi Lebanon Hezbollah Sementara itu, organisasi tentara bayaran Rusia Wagner Group yang beroperasi di Surya ditugaskan untuk melakukan pengiriman sistem pansir S1 Tidak jelas apakah sudah terkirim atau seberapa dekat dengan pengiriman akan dilakukan Sistem hanud pansir S1 awalnya disediakan oleh Rusia untuk digunakan oleh pemerintahan Surya Pasukan Wagner dan Hezbollah telah beroperasi di Surya selama bertahun talun Dimana mereka bekerjasama dengan Angkatan Besenjata Rusia dan Surya untuk mendukung rejim Assad melawan oposisi Surya Sumber intelijen Barat mengatakan ada bukti peningkatan kolaborasi antara Hezbollah dan Wagner di Surya Pengerahan sistem hanud pansir S1 dari Surya kepada milisi Hezbollah dipercaya tidak akan terlalu berpengaruh pada kesiapan tempur Israel Pada Mei 2018, jet tempur Israel telah hasil melancarkan serangan udara ke wilayah Surya Termasuk yang dihancurkan rudal spike NLOS Israel adalah pansir S1 Sebuah informasi kemudian muncul terkait kehancuran pansir S1 Disebutkan bahwa pangkal musabab hancurnya sistem pansir S1 Dikarenakan ponsel alias telepon seluruh milik operator pansir S1 Surya Pellegris Suligin, kepala pelancang dan desain Brawl of Instrument Engineering yang mengembangkan sistem pansir Menjelaskan bagaimana sistem pansir S1 dapat dengan mudah dideteksi oleh jet tempur Israel Saat kejadian, baterai pansir dilaporkan telah kehabisan rudal dan amunisi cannon Lantaran operator pansir S1 tengah menunggu kiriman amunisi berikutnya Operator menunggu agak jauh dari sistem pansir S1 Dan apesnya salah satu dari mereka ternyata meninggalkan ponsel yang dalam keadaan aktif di kursi operator Dari situlah muncul masalah, intelijen Israel dapat menganalisis pancaran sinyal dari ponsel si operator Dan sebagai akibatnya, posisi baterai pansir S1 dapat diketahui Pansir S1 mengusung konsep hybrid juga mengedepankan unsur shorad atau short-range air-depend Lewat adanya cannon 4-laras kaliber 30mm Sementara kebutuhan hanut jerak menengah hadir lewat konfigurasi rudal 57E6 Baik cannon dan rudal dikemas dalam satu wahana, plus platform dapat bergerak mandiri dengan generator Perangkat sensor, rudal kendari fire control system, dan radar yang kesemuanya terintegrasi dalam kontainer di satu dulu Oke, itulah dia pembahasan tentang Didukung Rusia, Surya kirim bantuan sistem hanut pansir S1 kepada Hijbuloh Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Akhir kata thank you and bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!